Intro Selamat datang di channel youtube Deju Channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis yang sangat menguntungkan Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya Dan jika kalian suka, klik tombol like Dan jika kalian ada saran, ide atau masukan, tulis komen di kolom komentar ya Hidup di desa tidak dapat berkembang jika dibandingkan hidup di kota merupakan paradigma kolot atau ketinggalan zaman Faktanya, untuk menciptakan peluang bisnis tidak harus dilakukan di kota, tetapi dapat dilakukan juga di desa Peluang membangun bisnis di kota mungkin akan berhasil hingga 50% Karena banyaknya pesaing yang membuat peluang bisnis semakin sulit Namun, membangun bisnis di desa lebih menjanjikan, apalagi dengan perkembangan teknologi internet saat ini Internet sudah dapat dinikmati hingga ke desa atau perkampungan Sehingga memudahkan anda untuk belajar segala hal Jika anda ingin mencoba memulai bisnis di desa Berikut ide bisnis yang menjanjikan untuk dilakukan di desa Bisnis Budidaya Air Tawar Budidaya ikan air tawar seperti lele, nila, dan ikan mas merupakan peluang bisnis yang menjanjikan Letak geografi pedesaan yang masih memiliki area yang luas dapat dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan Modal yang harus dikeluarkan pun tidak banyak, tergantung berapa banyak ikan yang anda butuhkan Yaitu sekitar 100-300 rupiah tiap 1 ekor bibit ikan Ketika pandan datang, anda dapat menjualnya di pasar atau warung-warung makan yang menjual berbagai lauk ikan Beternak Anda juga dapat memulai bisnis beternak di desa Mulai dari beternak ayam, kambing, sapi, burung, dan sebagainya Jika anda memutuskan untuk beternak ayam, itu menjadi peluang bisnis yang bagus Selain ayam yang diperjual belikan, anda juga dapat menjual telur ayam dengan beternak ayam petelur Anda juga bisa memulai bisnis beternak sapi atau kambing Jenis bisnis ini sangat cocok digunakan di desa Selain mudah mendapatkan rumput sebagai pangan Anda hanya perlu membeli sepasang kambing atau sapi yang sudah dewasa kemudian mengawinkannya Pembensin Mini Portable Tidak hanya di kota saja, kendaraan bermotor juga sudah banyak dijumpai di pedesaan Tetapi untuk menemukan pembensin di desa rasanya sangat sulit sekali Kalaupun ada, pasti jaraknya jauh dan dekat dengan jalan raya Anda dapat mengunfaatkan kesempatan ini dengan membuka pembensin Mini Peluang ini terbilang cukup bagus untuk dikembangkan pada wilayah desa yang mulai maju dan berkembang Salon atau Barbershop Jika kamu memiliki keterampilan dalam memotong rambut dan perawatan salon Cobalah peluang bisnis salon ataupun barbershop Walau terkadang diremehkan, profesi ini sangat menjanjikan Apalagi jika belum ada kompetitor di daerah tersebut Misalnya dalam sehari Anda mendapatkan 10 pelanggan dengan kisaran jasa 15.000 rupiah Penghasilan Anda sudah mencapai 150.000 rupiah per hari Membuka Bimbel Peluang bisnis Bimbel juga mempunyai prospek yang bagus di wilayah pedesaan Sekarang ini, masyarakat Indonesia, wilayah pedesaan juga mulai menyadari pentingnya pendidikan Jika Anda menguasai bidang mata pelajaran, misalnya matematika, sains, bahasa Indonesia, bahasa Inggris Anda dapat mencoba membuka Bimbel ini Berkebun atau bercocok tanam Peluang bisnis lain yang bisa Anda manfaatkan di pedesaan adalah berkebun atau bercocok tanam Anda bisa menanam berbagai macam tanaman seperti kelapa, pisang, sayur mayur, dan sebagainya Dengan bahan yang luas, Anda akan lebih mudah melakukan bisnis ini Ketika panen, Anda dapat menjual hasil kebun Anda ke kota atau pasar Supaya tidak ketinggalan tentang ide di bisnis selanjutnya Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Terima kasih